Sejumlah pedagang buah yang menggelar lapak dagangan di Kelurahan Moneng Sepati, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau mengeluh penurunan omset yang dipengaruhi oleh musim hujan, antara lokasi berjualanan sedikit maksud ke dalam. Di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, Kelurahan Moneng Sepati, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau ini, banyak pedagang buah yang menggelar lapak dagangannya. Berbagai jenis buah tersedia di sini, mulai dari pisang, jeruk, apel, dan lainnya. Sudah lebih dari dua minggu ini, para pedagang pindah ke lapak dagang yang baru. Lokasi yang sama, namun agak sedikit masuk ke dalam. Sejak pindah di lokasi baru ini, para pedagang mengaku mengalami penurunan omset. Salah satu pedagang buah kurniawan mengaku omset penjualan buah turun dipengaruhi oleh lapak dagang, di mana pembeli banyak enggan untuk masuk ke dalam terlebih saat musim penghujan, sebab jalan masuk ke lapak dagang tersebut masih koral bercampur tanah. Kurniawan berharap ke depan tetap bisa berjualan di kawasan tersebut, hanya saja jalan masuk perlu diperbaiki agar pembeli puas dan mau berbelanja. Tim Liputan, Selampari TV Terima kasih telah menonton!